Hewas pada corona, cuci tanganlah setiap hari Jaga selalu jarakmu ketika kita berinteraksi Ingat, ingatlah jaga kesehatan, jaga kebersihan Sementara jangan berjabat tangan, demi kebaikan keamanan kita bersama Marilah bersatu padu, stop penyebaran virus corona Tetap tenang, tidak panik, ingatkan kewaspadaan Marilah kita berjuang, jaga penyebaran virus corona Pasti bisa melewati, hadapi ini semua Jangan kau sebar berita hoax yang tak jelas Ikuti saja, semua anjuran pemerintah Bekerja, belajar, dan beribadah Di rumah Marilah bersatu padu, stop penyebaran virus corona Tetap tenang, tidak panik, ingatkan kewaspadaan Marilah kita berjuang, jaga penyebaran virus corona Pasti bisa melewati, hadapi ini semua Jangan lupa, 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 Ibu Pertiwi memanggil Waktunya masuk kelas kepada seluruh siswa untuk segera memasuki kelasnya masing-masing Kelas on air dimulai Yuk belajar di Pro 2 Mataram Assalamualaikum Wr. Wb Hai sahabat kreatif Selamat pagi Dini hadir lagi untuk edisi hari ini ya Kita mau belajar lagi dong untuk edisi hari Jumat sekarang 17 Juli 2020 Dan pastinya hari ini kita bakalan belajar bersama ibu guru Teti Haryanti SPD Beliau ini mengajar juga di SMP Negeri 6 Mataram ya Berarti hari ini kita bakalan belajar bahasa Inggris Kalau ketemu sama Bu Teti ya yang sempat juga mengisi belajar di RRI Oke sebelumnya untuk sahabat kreatif Terutama juga untuk siswa-siswi SMP Negeri 6 Mataram Yang ingin ikut nanti bertanya sama bu gurunya Boleh banget untuk langsung bisa bertanya di WhatsApp ya 081-8020-57000 Atau bisa langsung menonton live streaming kita di Pro 2 RRI Mataram Youtube dan Facebook ya Oke kita cek dulu bu guru Teti Kita sudah terhubung belum ya sama bu guru ya Halo selamat pagi Assalamualaikum bu guru Pagi waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh Gimana kabarnya bu guru pagi hari ini Alhamdulillah baik kak Alhamdulillah ya Oke jadi pagi ini bu guru masih akan mengajarkan materi pelajaran dasar Inggris Kalau boleh tahu ini topiknya apa ya bu guru untuk pagi hari ini Topiknya adalah Stating that you can do something In the system that you will do something Jadi topiknya menyatakan kemampuan dan menyatakan kemauan untuk melakukan sesuatu sesuai konteksnya Oke langsung aja ya bu guru ya Kita belajar hari ini bersama bu Teti Haryanti Oke terima kasih kak Hi assalamualaikum everyone Good morning How's life listeners I hope all of you are in a good condition And I wish never forget to say thanks to God right By the way What are you doing? Are you listening to RRI Mataram? Good Just welcome your money Keep smiling And happy of course Well listeners We meet again here for the second time On Ibu Pertiwi Memanggil Broadcast And of course it is broadcasted by RRI Pro2 Mataram Oh ya Before continuing the progress I would like to say thank you to RRI Pro2 Mataram Especially on Ibu Pertiwi Memanggil Broadcast And also thanks to Bapak Haji Aji Judin SPDM PDMA The headmaster of SMPM 6 Mataram Who has given me for the second chance To believe in delivering an English class Especially on air And it's my pleasure to be with you In this English day today Hmm By the way Do you still say my name in your mind? Do you remember me guys? That's good If I am still in your mind But Anyhow I want to let you know me for twice Well I am Perti Haryanti I am the teacher from SMPM 6 Mataram Going to present the lesson for a drink I am going to talk about I am going to talk about Stating that we can do something And to state that we will do something Are you ready to listen up? If yes Please prepare your time I am taking a book In order to write it down Whenever you feel it Important to say then Okay Listeners Before going ahead I never stop reminding all of you In frame of avoiding COVID-19 Because as we know The victims of COVID-19 Increase day by day So Please follow the rules In order to save from any diseases Especially from Coronavirus Don't think that Coronavirus is A useful disease Because You think that You are just fine until now And It lets The health protocol So Please understand The influence of this virus Okay guys These are the tips That may help you In order to be in a safe zone Here they are One Keep staying at home Don't go anywhere If there is not important to do And Don't go to the place of crowd Or In bahasa Indonesia We can say Tempat orang-orang berkerumun Right? And two Wash your hands If you feel it It is dirty Especially Especially when you got home From outdoor Three Eat good nutrition food Enough And Do exercise Regularly Four At last but not least Don't be panic If you got a bad news Because It can reduce your immune Quickly So Please be happy With what you have had now And I will say Thanks to God In every single Of your breath It will help you To increase your immune I believe You can do it Guys So Let's avoid the COVID-19 Together Because The sum of Positive patients Still added Every day Hmm Sorry to hear that May the positive patients Are getting well soon And Indonesia Can release From this Death Disease Amen Hmm Well listeners In this time We are going to Enter the material Just feel free To study with me Okay Don't take too serious Just relax Love the lesson And you will Enjoy it much Well guys Hmm Before going to Go to the material About stating that We can do something And to state that We will do something As usual I am going to Invite you To have some Songs first And of course It is related to The material That we are going To learn The songs These songs Were composed By myself And I hope You love it much Hmm By the way I want to ask You guys Do you know Kampung nan jauh Di matu song Where is the song from Anyone know That This song is from West Sumatra province And this is the lyric Just listen it Kampung nan jauh di matu Gunung sang sang batu Liliang Remember that That is the tone of my song Well guys Are you ready to listen it This song tells us About the capability Here is the song A horse can run So fast A melaton Cannot sing Song A fish Can swim But Cannot climb All artists Take the ability Hmm Can you follow me To sing that song Alright I want to sing Once again Let's have the song And repeat it A horse Can run So fast A melaton Cannot Sing Songs A fish Can swim But Cannot climb All artists Take the ability That song is easy Isn't that You can practice this song With your family at home Right Wow As usual Like my first broadcast I'm going to explain The material In bahasa Indonesia In order to be easy To understand Oke Jadi Disini Bu Guru akan menjelaskan materi Menggunakan bahasa Indonesia Ya Agar lebih mudah kalian pahami Oh ya Tolong dicatat ya Bagian penjelasan Bu Guru Yang dirasa penting Tadi Kita sudah sama-sama Menyanyikan lagu Yang bertemakan Can Yang artinya Mampu Atau Bisa melakukan Sesuatu Nah Disini Bu Guru akan membahas Materi yang sudah disebutkan Di atas Baiklah Kita mulai Dari bagian Asking and expressing capability Atau dalam bahasa Indonesia Menanyakan dan menyatakan kemampuan Berbicara adalah salah satu aspek dalam kemampuan berbahasa Inggris Karena itulah Dalam kesempatan kali ini Bu Guru ingin berbagi materi bahasa Inggris Yang berhubungan dengan kemampuan berbicara Yaitu Tentang ungkapan menanyakan dan menyatakan kemampuan Atau bahasa Inggrisnya disebut Asking and expressing capability Pernyataan kemampuan Pernyataan kemampuan digunakan untuk mengungkapkan kemampuan kita melakukan sesuatu Dan dalam materi ini ada tiga bagian yang akan dijelaskan Yaitu 1. Menanyakan kemampuan 2. Menunjukkan kemampuan Dan 3. Menunjukkan kemampuan Baiklah Kita mulai dari 1. Menanyakan kemampuan Atau asking for capability or ability Ada beberapa ungkapan yang dapat kita gunakan Jika kita ingin menanyakan kemampuan seseorang dalam melakukan sesuatu Contoh ya Do you think you are able to stay at home longer? Apakah kamu bisa tinggal di rumah lebih lama lagi? Do you think you can study the lesson from some application of internet? Apakah kamu bisa belajar dari beberapa aplikasi yang ada di internet? Are you capable to dance? Apakah kamu mampu untuk menari? Are you able to speak English? Apakah kamu bisa berbahasa Inggris? Do you know how to make a quiz? Apakah kamu bisa bagaimana cara membuat sebuah quiz? Do you know understand about English how much? Apakah kamu tahu bagaimana cara Bagaimana PR bahasa Inggris? Can or could you teach me how to sing? Bisakah kamu mengajari saya bagaimana cara bernyanyi? Nah disini bu guru ada cicipkan could disini ya Yang tulisannya C-O-U-L-D Ya jadi could Jadi could adalah perubahan dari gen Biasanya untuk memperhalus bahasa kita memakai could Ya sama artinya bisa atau mampu Oke jadi ketujuh contoh tadi adalah Menanyakan kemampuan seseorang Nah sekarang kita masuk ke bagian kedua Ungkapan untuk mengatakan kemampuan Atau dalam bahasa Inggrisnya Showing capability or ability Disini bu guru akan memberi beberapa ungkapan Yang dapat kita gunakan Untuk mengatakan kemampuan melakukan sesuatu Contoh I think I can go with you Sekira saya bisa pergi dengan kamu Yes I can help you Ya saya bisa membantu kamu I'm able to be a good student Saya mampu untuk menjadi seorang murid yang baik I have the ability to do it Saya mampu melakukannya I'm good at English Saya bisa berbahasa Inggris I can or could finish my homework on time Nah disini Bu guru sisipkan lagi could Karena selalu saya bilang can atau could Jadi dua-duanya bisa dipakai ya Jadi saya bisa menyelesaikan PR tepat waktu Kemudian Kita masuk ke bagian yang ketiga Ungkapan untuk menyatakan ketidakmampuan Atau showing incapability or inability Ada beberapa ungkapan yang dapat kita gunakan Jika tidak mampu melakukan sesuatu Antara lain Contoh yang I'm not sure I can do it Saya tidak yakin saya bisa melakukannya I'm not able to teach you Saya tidak bisa mengajarkannya I'm not good at math Saya tidak pandai dalam matematika I have no idea how to make dalgona coffee Saya tidak bisa membuat dalgona coffee No I don't know how to fry the fish Tidak Saya tidak tahu bagaimana cara menggoreng ikan I don't know how I don't know anything about you Saya tidak tahu apa-apa tentang kamu I'm not sure I know how to show the way to school Saya tidak yakin kalau saya bisa menunjukkan jalan ke sekolah Sorry I can do it Maaf Saya tidak bisa melakukannya I'm not sure I can Saya tidak yakin saya bisa I can Or couldn't do that Saya tidak bisa melakukannya Di sini ada can Can atau couldn't Jadi can itu kepanjangannya adalah cannot Dan couldn't Kepanjangan dari could not Jadi Keseluruh Tampak yang Ibu guru berikan tadi adalah Untuk mengatakan Untapan jika Kita tidak mampu melakukan sesuatu Sekarang Bu guru mau masukkan ke dalam contoh ya Percakapan Biar kalian lebih faham Ini di dalam percakapan ini Ada dua orang Bayu dan Sinta Did you make spaghetti yesterday Sinta? Sinta menjawab Yes I did Kemudian bayu Can you explain me about how to make spaghetti? Sinta Yes Sure I can Jadi kita bisa lihat Can you explain me about how to make spaghetti? Itu adalah Menanyakan Kemampuan seseorang Untuk melakukan sesuatu Kemudian Yes I can Menyatakan Kemampuan seseorang Melakukan sesuatu Oke Kita masuk ke percakapan yang kedua Menyatakan ketidakmampuan Contohnya Ini ada Hany dan Wan Hany dan ceritanya di dalam Di sini Hany bertanya Can you have a talk one more? Sorry I'm not able to talk with you now Atau Sorry I cannot talk with you now Because I'm so busy Begitu ya Jadi Can you have a talk? Itu masuk ke Memanyakan Suatu kemampuan Kemudian I'm not able to talk Adalah menyatakan Ketidakmampuan Oke Sampai di sini Bisa disahami Kalau kalian masih belum paham Nanti akan ada sesi Tanya jawab Setelah selesai Bu Guru menjelaskan Oke Well guys Now I want to invite you again To sing about The willingness Or to state That we will do something By the way Do you know the tone of Ampar-ampar pisang-sang? Well This is the lyric Ampar-ampar pisang Pisangku belum masak Masak Sadidi Di hurung bari-bari Like that Okay Well This one Is from South Kalimantan Remember Number 1 That is the tone For the second song Hope You can follow And enjoy The song Let's have it What will you do To be successful student I will be disciplined All right Can you repeat the song? Well I'm going to sing it once again Just listen it carefully Here the song goes Here the song goes What will you do If you have a lot of money I will buy a big house and nice car What will you do If you have much Hardly days I will read books And do some useful things To be a smart student I will learn English more To be successful student I will be disciplined Yay You've done it Thanks Hope That song can help you To understand the material Baiklah anak-anakku Tadi kita sudah menunjukkan lagu Yang bertemakan Ule Yang artinya Akan Yang menyatakan Kemaluan kita Untuk melakukan sesuatu Jadi Will disini Digunakan Untuk Menyatakan Kegiatan Yang akan dilakukan Biasanya Menggunakan Sebuah kalimat Yang menunjukkan Suatu rencana Pada waktu Yang akan datang Keterangan waktu Yang bisa dipakai Untuk future tense Atau masa yang akan datang ini Adalah Next week Tomorrow The day after tomorrow Next month Today small Dan lain-lain Ya Oke Berikut Adalah Contoh kalimat Yang berkaitan Dengan Will Atau Kalimat yang menunjukkan Suatu rencana Di waktu yang akan datang Contohnya satu I will go to Japan Next month Saya akan pergi ke Jepang Bulan depan I will talk to our teacher About my family financial problem Saya akan berbicara kepada guru Tentang masalah keluarga Keuangan keluarga Tiga She will go to England If she gets the scholarship Dia akan pergi ke Inggris Jika mendapat Biasiswa Kemudian yang keempat We will clean the room After the seminar Kita akan membersihkan Ruangan setelah seminar They will come here tomorrow At noon Mereka akan datang ke sini Besok di siang hari He will move to Jakarta After he graduates From high school Dia akan pindah ke Jakarta Setelah menyelesaikan SMA-nya Kemudian I will meet my grandparent This weekend Saya akan bertemu kakek menek Di akhir pekan ini Tina will take our first next year Tina akan menghadapi First year Tahun depan Donnie will buy a present For her mother's birthday Donnie akan memberikan hadiah Kepada ibunya Untuk ulang tahun Di hari ulang tahunnya Kemudian I will skip lunch Because I'm full now Saya tidak akan makan siang Karena saya masih kenyang sekarang Ya Nah dari contoh-contoh berikut Kalian Ibu-guru harapkan Kalian bisa memahami Fungsi penggunaan Kata will Oke Dari contoh yang ibu berikan Apakah sudah bisa difahami? Baiklah Berikut Bu-guru berikan contoh Penggunaan will Dalam percakapan Dengarkan dan Simak baik-baik ya When will you go to New York? I will go in office How long will you be there? Just for two weeks What will you do there? I will learn about Political communication Is that Exchange program? Yes It's kind of short course I got the scholarship last year And will leave to New York by this year That's great I hope You will have a great time there Sure Thank you Nah Itu adalah Contoh Percakapan Dari penggunaan Kata will Ibu berharap Dari percakapan Yang ibu berikan tadi Kalian paham Akan penggunaan Kata will Dan can Dalam suatu Dalam Oke Para pendengar Kreatif Kalau bisa Setelah kalian Mempelajari Materi yang ibu berikan Dileptakan Dalam keseharian kalian ya Entah itu Dengan teman Atau keluarga Karena Ingat Salah satu Fungsi Mempelajari bahasa Adalah Untuk Berkomunikasi Selain itu juga Secara tidak langsung Kalian sudah bisa Mengamalkan ilmu Kepada orang lain Jadi Mulai sekarang Agil bangkit Menuju Sisual Milenial Yang berprestasi Dan berakhlak Mulia Oke Dari penjelasan di atas Begurus Simpulkan dulu ya Bahwa Untuk menyatakan Kemampuan kita Bisa menggunakan Kata Can Able to Dan capable Dan untuk Menyatakan Suatu Kemauan Dalam Melakukan Sesuatu Atau Membuat Suatu Rencana Yang akan Kita lakukan Kita menggunakan Will Oke Sekian penjelasan Bu Guru Jika ada yang Ingin ditanyakan Bu Guru Tunggu di sesi Tanya jawab Thank you Saya kembalikan Secara ke Kek siapa Jadi ini Bu Guru Ya Terima kasih Bu Guru Untuk penyelparannya Atau penjelasannya Materi untuk edisi Pagi hari ini ya Nanti di sesi kedua Kita Dan juga Untuk Sahabat kreatif Yang ingin bertanya Mengenai materi Pagi hari ini Yaitu Expressing Abilities And Willingness Yang sudah disampaikan Oleh Bu Guru Teti Haryanti Kita akan Tunggu nanti Di sesi berikutnya Kita kelagu dulu Bu Guru ya Oke Stajian terus Diblajar Di RRI Untuk edisi hari ini Selamat datang Di tatanan Kehidupan baru Kita saat ini Dihadapkan Pada ketidakpastian Tidak pasti Kapan Corona Akan berakhir Banyak ketidakpastian Yang harus kita hadapi Di satu sisi Virus Corona Juga telah Merubah banyak hal Di kehidupan kita Tanpa kita sadari Jika Anda ingin Tetap bisa bertahan Dan selamat Dari pandemi ini Sebaiknya Persiapkan diri Anda Untuk beradaptasi Dan menjalankan Tatanan Kehidupan baru Dalam prediksi Tatanan kehidupan baru Kesehatan Dan kebersihan Menjadi Komoditas Nomor satu Ketakutan orang-orang Akan terserang virus Membuat semua orang Kini semakin ketat Menjaga kesehatan Dan kebersihan Jika kita keluar rumah Akan banyak kita temui Wastafel dadakan Di mana-mana Hand sanitizer Menjadi barang Yang paling dicari Orang mengenakan masker Kemana-mana Selalu menjaga jarak Saat melakukan kegiatan Dan tidak berkerumun Dan tidak melakukan kontak fisik Meski itu hanya sekedar Bersalaman Vitamin dan jamu Menjadi barang Yang banyak dikonsumsi Selain makanan pokok Sebelum bepergian Orang akan dicek dulu Suhu tubuhnya Dan tidak akan Dijinkan melanjutkan Perjalanan Jika terindikasi Tidak sehat Dan akan selalu Dilakukan cek suhu tubuh Ketika berkegiatan sosial Seperti di mal Rumah makan Atau Di mana saja Tidak menutup kemungkinan Kedepan Orang akan diwajibkan Membawa dokumen Kesehatan pribadi Saat bepergian Atau bisa jadi Sistem pelacakan Kesehatan di bandara Dan terminal transportasi Umum lainnya Akan menjadi Lebih praktis Dan mudah Nah Selamat datang Di Tatanan Kehidupan Baru Hashtag Indonesia Tatanan Kehidupan Baru Kelas on air Dilanjutkan Oke balik lagi Kelas on air Edisi hari ini Diblajar di RRI Bareng Bu Guru Teti Harianti Oke Bu Guru Ya Ya Bu Guru Masih disitu Dan masih Siap ya tentunya Untuk Menjawab pertanyaan Dari teman-teman Yang ingin ikut nih ya Bertanya sama Bu Guru Tentang Materi kita Untuk edisi hari ini Dan di 081-8020-57000 Bisa melalui Whatsapp Dan juga Bisa melalui Telepon SMS Juga ya Di nomor yang sama Silahkan untuk Bertanya Ada siapa dulu nih ya Bu Guru Sepertinya Dari siswanya nih ya Assalamualaikum Good morning Miss Nama saya Maura Aurelie Aru Kelas 8K Dari SMP Negeri Enam Mataran Yang ingin saya tanyakan Bu Guru Tolong dong Jelaskan rumus Untuk membuat Kalimat Yang menyatakan Kemampuan Terima kasih Miss Tuh dia Bu Guru Silahkan Bu Guru Mungkin langsung Menjawab ya Saya jawab ya Terima kasih Mara Dari 8K ya Iya Jadi Untuk Rumus Membuat kalimat Yang menyatakan Kemampuan Ya tadi ya Iya Itu adalah Subject Subject itu terdiri dari I You Who We Who She Eat Saya yakin Mara masih ingat ya Dulu kelas 7 Pernah Misajarkan Kemudian Ditambahkan dengan Can Kemudian Ditambah dengan Food Satu Atau kata kerja Bentuk pertama Jadi Kata kerja disini Tidak boleh Ditambah apapun Seperti Misalnya Eat Ya tetap eat Gak boleh eating atau eat Gak boleh Jadi contoh I can do sport Every money Jadi tidak boleh I can do sport Atau I can do sport No Kemudian contoh yang kedua They can stay at home Longer misalnya Jadi they can stay Itu yang benar Tidak boleh ditambahkan lagi They can stay Jadi kesimpulannya Setelah can Harus Kata kerja bentuk Pertama Oke Sampai disitu Oke Itu dia remusnya tadi ya Selanjutnya ya Bu Guru Dari Rehabital IC Kelas 8I Assalamualaikum Miss Dari Sekolah SMP Negeri Namah Taram juga Saya ingin bertanya Miss Tadi saya dengar Kata going to Pada saat Miss Menjelaskan Pertanyaan saya Apakah going to ini Sama artinya Dan penggunaannya Dengan will Terima kasih Oke Terima kasih Si Rihaya Iya Rihaya Betul IC Oke Jadi Will dan going to Itu sama-sama Memiliki Mereka memiliki Arti akan Arti bedanya Kalau will Itu biasanya Terjadi secara Spontan Tanpa Perencanaan Sebelumnya Contoh I will stop Smoking Jadi ketika Kamu berjanji Kepada teman Pada saat itu juga Kamu bilang I will stop smoking Seperti itu Kemudian I will help you Ketika temanmu Membutuhkan bantuan Pada saat itu juga Tanpa ada Perencanaan Sebelumnya Kemudian Bagaimana dengan Going to Kalau going to Itu Kejadian yang Sudah direncanakan Sebelumnya Contoh ya My need Is sick Di Surabaya Akhirnya Tanakan perempuan Saya sakit Di Surabaya I'm going to go there Tomorrow Saya akan Pergi Kesana besok Jadi Itu sudah Direncanakan Sebelumnya Kemudian Very Seperti Tomorrow Akan ada Pesta besok I'm going To Prepare Everything For that Saya akan Melakukan Persiapan Segala sesuatinya Untuk besok Nah begitu Pak Jadi Going to Dan will Saya kira Sudah jelas Oke Itu dia ya Perbedaan Waktu aja ya Selanjutnya Dari Dian Menyansari Kelas 8 Ini juga Ini di biru Yang gila Tanya ya Assalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh Good morning Miss Saya mau bertanya Gimana seandainya Kalau di dalam kalimat itu Tidak ada kata kerja Contohnya Kalau kamu gak datang Saya akan sedih Sedih itu kan kata sifat Mohon dijelaskan ya Miss Thanks Oke Oke Terima kasih Dian Dian Sopeng Kalau di dalam kalimat Tidak ada kata kerja Contoh Kalau Kalau Kamu tidak datang Saya akan sedih Oke Saya coba untuk menjelaskan Jadi Kalau kamu Tidak datang Jadi If you don't come Saya akan sedih I will be sad Nah Disini I will be sad Kenapa Pakai di disini Karena di dalam kalimat Tidak ada kata kerja Melainkan kata sifat Jadi Apapun Kalau Misalnya Dian menemukan Kalimat Yang tidak ada Kata kerjanya Kita menggunakan Kata bantu B Ya Seperti itu Misalnya If you come to my party I will be happy Seperti itu Lalu Ada Ada Selanjutnya Dik Guru Assalamualaikum Nama saya Naila Andriana A Kelas 8J Sama Naila Andriana A SMP Negeri Nama Taram juga Saya mau bertanya Nis Bagaimana sih Caranya Kalau saya Mau membuat Kalimat Dengan Menggunakan Able to Dan rumusnya Bagaimana Mohon dijelaskan Oke Able to Untuk Able to Ya Mungkin Tadi si Naila Dengar saya Bila Able to Jadi Able to Capable Capable to Sama Can Itu sama Artinya Dapat Tapi Ada beda Di rumusnya Kalau Able to Itu Rumusnya Subject Ditambahkan Dengan To be Kemudian Plus Able to Plus Step 1 Jadi saya ingatkan Kembali Kalau Subject itu Terdiri dari Apa I Am You We They Is it Kemudian To be Am Is are Jadi I am You are We are They are It is It is Jadi itu Kemudian Dari ditambahkan Able to Contoh Misalnya Un Able To Speak English Well Misalnya Jadi Disitu ada Subject To be Able to Misalnya My father Karena disini My father Kalau masuk Kategori He Maka To be Nya Adalah Is My father Is Able To Drive The car Misalkan Misalnya bagaimana Yang To be Nya I Misalnya Jadi I Am My friend I Am My friend Are Able To Stay At home Longer Misalnya Jadi Itu artinya Mampu Atau Dapat Ya Seperti itu Kak Oke Itu Contoh Kalimatnya Tadi Jadi Rumusnya Udah Tadi Bu Guru Sampaikan Untuk Siapa Tadi Malah Yang sudah Tanya Oke Selanjutnya Ini Bu Guru Ada Yang bertanya Lagi Sebentar Dari siapa ini ya Ini cek dulu Oh Bu Guru Ini dari Nundi Di Mataram Bu Guru Apa sih Perbedaan Antara Could Can Would Will Dan itu Termasuk Kata apa Kerja Atau Sifat Terima kasih Apa Perbedaan Dari Could Can Would Will Dan ini Termasuk Kata apa Could Can Will Would Dari siapa ya Tadi Dini Baru Nundi Di Mataram Dari Contoh mana ya Nggak ada Ini Bu Guru Ya Terima kasih Nundi Jadi Begini ya Nundi Kalau saya mau bahas Ini terlalu panjang Sekali Jadi Can Can Will Apa tadi Can Could Will Would Jadi Can Will Ini Termasuk Mobiles Namanya Dalam Bahasa Inggris Jadi Setelah Mobiles Itu Biasanya Diikuti Oleh Kata kerja Pertama Sekarang Bagaimana Dengan Could Can Could Itu Sama Artinya Can Sama Artinya Mampu Atau Bisa Kemudian Kalau Will Dan Would Itu Sama Artinya Akan Jadi Can Adalah Bentuk Pertama Could Adalah Bentuk Kedua Will Juga Disini Bentuk Pertama Kata kerja Pertama Kemudian Would Bentuk Yang Kedua Biasanya Could Dan Would Ini Biasanya Untuk Memperhalus Bahasa Contoh Misalnya Could you Repeat Once Again What You Said Just Now Jadi Bisa Kamu Mengulang Lagi Apa Yang Kamu Katakan Barusan Itu Lebih Halus Kemudian Would Juga Seperti Itu Would You Please To Come To My House Tonight Malkah Kamu Atau Sudikah Kamu Ke Rumah Saya Nanti Malam Seperti Yang Terhalus Bahasa Jadi Sama Ya Artinya Can Could Dapat Will Artinya Akan Ya Cuman Untuk Terhalus Bahasa Saja Itu Termasuk Model Kemudian 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 Oke Itu Yang Sudah Bertanya Hari Ini Dan Untuk Yang Bertanya Lagi Kita Tunggu Ya Bu Guru Makin Ada Yang Lebih Bertanya Lagi Di Edisi Hari Ini Untuk Materi Kita Kita Tenggu Dulu Sambil Menunggu Bu Guru Untuk Yang Bertanya Jadi Stay Chantrus Masih Di Belajar Di RRI Nah Udah Malam Sekarang Saatnya Kamu Tidur Besok Kan Harus Bangun Pagi Aku Boleh Nanya Sesuatu Enggak Boleh Dong Mau Nanya Apa Emang Tadi Temen Aku Bawa Buku Cerita Ke Sekolah Dan Buku Itu Ada Cerita Tentang Hutan Oh Ya Terus Sebenarnya Hutan Itu Dulu Beneran Ada Enggak Sika Hutan Yang Sekarang Kita Punya Bisa Jadi Hanya Tinggal Cerita Di Masa Depan Kalau Kita Tidak Menjaganya Dari Sekarang Kelas On Air Dilanjutkan Oke Balik lagi ke Kelas On Air Untuk Edisi Hari ini Masih Bersama Ibu Guru Teti Hari Yanti Halo Bu Guru Halo Halo Bapak Itu Sudah Banyak Sekali Yang Tadi Bertanya Ya Sesu Sesu Bu Guru Tadi Dan Pastinya Untuk Yang Ingin Bertanya Kembali Oke Oh Ternyata Ada Yang Minta Lagu Ini Bu Guru Assalamualaikum Kak Saya Belah Minta Lagu Tentang Lu Tadi Saya Ingin Pak Belajar Katanya Bu Guru Tadi Nyanyinya Apa Bu Guru Antar Antar Pisang Ya Tadi Dengerin Bu Guru Nyanyi Mungkin Sekali Lagi Bu Guru Nyanyi Dulu Masih Cukup Nggak Waktinya Masih Ada Guru Oke Saya Coba Ya Siapa Minta Tadi Ini Siapa Ya Riha Oh Riha Datul Riz Ya Oke Let's Listen To This Song Ya Riha Oke What Will You Do If You Have Lots Of Money I Will Buy A Big House And Night Car What Will You Do If You Have Much High Days I Will Read Book And Do Some Useful Things To Be A Smart Student I Will Learn Lise More To Be Success Student I Will Be Disiplin Oke Seperti Itu Tadi Ini Itu Ya Ya Bu Guru Dengan Lagu Bahasa Bahasa Inggris Yang Tar Tar Pisang Terima Kasih Bu Guru Sudah Dinyanyikan Kembali Ya Dan Untuk Lihat Tadi Yang Sudah Bertanya Tadi Yang Sudah Meminta Lagunya Katanya Semoga Sudah Bisa Merekan Suara Bu Guru Tadi Ya Dan Terasa Banget Waktu Kita Bu Sudah Menuju Kukul 12 Siang Terima Kasih Bu Atas Waktunya Mengajar Untuk Edisi Hari Ini Diblajar Di RRI Ya Sukses Selalu Bu Guru Nanti Besok Belajar Lagi Ya Di Kelas On Air Pro 2 Mataram Sub indo by broth3rmax Terima